Intro Selamat bertemu kembali di teman matematika Bagaimana kebarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara untuk menentukan median atau nilai tengah Dari data kelompok Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Kita masuk ke pembahasan soalnya Data berat badan siswa kelas 6 dalam satuan kilogram sebagai berikut Perhatikan disini sudah ada tabel Berat badan siswa kelas 6 Yang terdiri dari berat badan 34, 35, 36, 37, dan 38 Disini sudah ada frekuensinya Frekuensinya berarti jumlahnya Untuk yang berat badannya 34 itu berjumlah 5 orang Kemudian 35 kilogram 5 orang 36 kilogram 4 orang 37 kilogram 3 orang 38 kilogram 6 orang Cara untuk menentukan mediannya atau nilai tengahnya adalah Kita tambahkan satu kolom di bagian kanan Nah kolom bagian kanan ini merupakan FK atau frekuensi kumulatif Bagaimana cara untuk mengisi frekuensi kumulatif ini Caranya adalah kita menjumlahkan bagian frekuensinya Untuk angka 5 ini kita pindahkan ke sebelah kanan Selanjutnya 5 ditambah 5 sama dengan 10 Tuliskan disini Kemudian ke bawahnya lagi 10 ditambah 4 sama dengan 14 Selanjutnya 14 ditambah 3 sama dengan 17 Dan 17 ditambah 6 sama dengan 23 Maka frekuensi kumulatifnya adalah 23 Kita perhatikan, kita jumlahkan untuk bagian frekuensinya Frekuensi ini jika dijumlahkan juga jumlahnya adalah 23 Maka frekuensi dan frekuensi kumulatifnya sama-sama 23 Jadi sudah benar ya Jika ini berbeda Maka itu salah harus diperhatikan penjumlahannya secara sama Nah kita perhatikan disini Frekuensinya adalah 23 Kita akan menentukan apakah ini data ganjil atau data genap Ini merupakan data ganjil Bagaimana cara untuk mengetahui ini data ganjil Perhatikan untuk bilangan ganjil ini dimulai dari angka 1 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya Langkah 2 atau lompat 2 Untuk angka 23 kita perhatikan angka bagian belakang Bukan yang depan Angka bagian belakang yaitu angka 3 Disini 3 ada ya Berarti ini adalah bilangan ganjil Maka kita menggunakan median data ganjil Rumus yang kita gunakan untuk median data ganjil adalah Setengah dikali n ditambah 1 Kita masukkan setengah dikali n nya disini adalah frekuensi yaitu 23 Maka dikali 23 ditambah 1 Kita tuliskan kembali setengah 23 ditambah 1 hasilnya sama dengan 24 Maka dikali 24 Setengah dikali 24 hasilnya sama dengan 12 Atau kalian boleh langsung bagi 24 dibagi 2 hasilnya sama dengan 12 1 kali 12 sama dengan 12 ya Nah selanjutnya untuk mengetahui mediannya Kita perhatikan data yang ke-12 pada frekuensi kumulatif 12 Disini 10 10 berarti belum mencapai ke-12 ya Kalau kita ambil 17 17 ini sudah melebihi dari 12 Maka untuk 12 berada disini Di angka 14 Berarti disini 11, 12, 13, 14, sampai 14 ada disini ya Nah kita perhatikan angka yang berada di paling depan Yaitu ini 36 Maka mediannya adalah 36 Ini cara untuk menentukan median data ganjil Kita masuk ke contoh berikutnya yaitu menentukan median data genap Disini sudah ada tabelnya Terdapat nilai siswa kelas 6 ya Dimulai dari nilai 5, 6, 7, 8, dan 9 Disini sudah ada frekuensinya Sama seperti cara yang pertama tadi Kita tambahkan satu buah kotak atau tabel Yang merupakan FK atau frekuensi kumulatif Kita pindahkan disini frekuensinya 4 Maka 4 kita pindahkan ke sebelah kanan Kemudian kita jumlahkan 4 ditambah 8 sama dengan 12 Selanjutnya 12 ditambah 10 sama dengan 22 22 ditambah 7 sama dengan 29 Kemudian 29 ditambah 9 sama dengan 38 Ini frekuensi kumulatifnya adalah 38 Kita jumlahkan untuk bagian frekuensi Kita jumlahkan 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 9 Hasilnya juga 38 Berarti ini sudah benar ya Ini merupakan bilangan genap ya 38 Bagaimana mengetahuinya? Perhatikan untuk bilangan genap itu dimulai dari angka 2 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya Kalau tadi bilangan ganjil dimulai dari 1 Kemudian lompat 2 Untuk bilangan genap itu dimulai dari 2 Kemudian lompat 2 Untuk angka 38 Kita perhatikan angka yang ada di belakang Bukan yang di depan Sama seperti tadi Di sini bilangannya adalah 8 Maka 8 termasuk ke dalam bilangan genap Sehingga kita akan menggunakan median data genap Rumus yang kita gunakan untuk mencari median data genap adalah N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 per 2 Kita masukkan sesuai dengan rumusnya N, Nnya adalah frekuensi Frekuensinya di sini 38 Maka 38 di sini per 2 Kita tuliskan juga per 2 Ditambah N per 2 ditambah 1 Sama Nnya 38 per 2 ditambah 1 Kemudian di sini per 2 kita buat juga per 2 Kita hitung 38 per 2 sama artinya dengan 38 dibagi 2 38 dibagi 2 hasilnya sama dengan 19 Kemudian 38 dibagi 2 ini juga sama 19, 19 ditambah 1 sama dengan 20 Per 2 Sekarang kita akan mencari data yang ke-19 Ya, di sini 19 Kita cari data ke-19 di sini Untuk 12 ini Belum mendekati 19 Belum berada di 19 Kalau 29 sudah melebihi 19 Maka data ke-19 berada di sini ya Di 22 Untuk data ke-19 berarti kita perhatikan angka di depannya Yaitu nilainya Berarti data ke-19 adalah 7 Kemudian ditambah di sini 20 Kita cari data ke-20 20 juga sama berada di sini Berarti mediannya adalah juga 7 Kemudian per 2 Kita hitung 7 ditambah 7 Sama dengan 14 14 per 2 14 per 2 atau 14 dibagi 2 Hasilnya sama dengan 7 Maka mediannya adalah 7 Nah ini cara untuk menentukan median data genap Demikianlah pembahasan kita kali ini Cara untuk menentukan median data kelompok Baik data ganjil maupun data genap Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih